selamat menikmati selamat menikmati seru aja bertualang sama temen-temen terus karena temen-temen yang lain pada gak tau jalan terus jadi aku sama mustika yang mimpin mereka ada sempet nyasar juga tadi sedikit tapi kita langsung survive lagi seru deh pokoknya jadi setahu aku waktu itu tahun 98 ketika DPR lagi sidang DPR lagi sidang istimewa terus itu ada protes gitu akhirnya ada kerusuhan semanggi 1 dan semanggi 2 dan ada beberapa mahasiswa atma jaya yang ketembak disini sama para negara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau gue orang Jakarta melihatnya jadi gak ada yang luar biasa dari reportasenmu itu karena bikinnya juga dadah kan iya tapi maksud gue secara oral pun bisa disampaikan gak ada persoalan juga dengan itu artinya memang kamu mau mengcapture perjalanan itu dari sisi cerita bagaimana kamu berjalan perjalanan itu dan lebih sangat berjalanan perjalanan itu gak ada persoalan gak ada yang salah juga itu juga angle yang cukup menarik sama sebuah nanti buat kawan-kawan yang lain ketemu tuh angle-angle yang lain dari sekedar berpisah dari perjalanannya dari sini ke sini naik apa sehingga ada kekayaan kekayaan angle disitu walaupun sebenarnya yang kedua dari sisi storytelling kurang imajinatif sebenarnya jadi ketika di kantor PDIP ini imajinasinya terhadap peristiwa masa lalu memorabilia ya pertama imajinasinya terhadap mestinya bagaimana kondisi sekarangnya dan imajinasi terhadap apa yang sangat kemasa depan itu gak tercapture juga sementara fungsi dari memorabilia adalah imajinasi akan masa lalu kondisinya sekarang dan imajinasi terhadap masa depan terhadap ini gimana terhadap kasus ini gimana terhadap orang-orang yang masih setia selalu berada di di lokasi di Ponegoro ini ketika kalian ketemu dengan mereka itu mereka udah berapa lama di situ dan mereka korban sampai sekarang gak selesai kasusnya terus apa yang membuat mereka sangat percaya kepada migawati apa yang membuat mereka sangat percaya terhadap atau bagian dari dia menuntut adalah dengan terus berada di di tempat itu nah cerita-cerita itu yang mestinya tercapture sehingga imajinasi terhadap peristiwa masa lalunya peristiwa sekarangnya dan imajinasi terhadap bagaimana ke depannya itu tertangkap dengan baik atau ketika lari tadi ke semangi dan segala macam tadi sudah mulai asik situasi pertempurannya itu seperti apa sih sebenarnya di semangi itu ketika kemudian tanya berapa mahasiswa ternyata gak ngerti nah itu situasi kekiniannya gak ngerti semua mahasiswa di atma jaya itu jadi setiap peringatan semangi wajar kemudian yang terlibat hanya 4 orang 5 orang atau orang itu itu saja yang gak lurus-lurus itu terima kasih selamat menikmati